Selamat pagi, Sambat Pak D. Jumpa lagi dalam kreasi tanaman. Kali ini Pak D akan melakukan perawatan dari tanaman Bujaya Kesuma. Seperti ini. Rumputnya sudah banyak ya. Banyak sekali rumputnya. Nah, ini akan Pak D bersihkan rumputnya. Dia ada 5 pot ya. 5 pot ini. Pak D akan bersihkan rumputnya semua. Kita akan tambahkan media baru agar dia nanti tambah subur. Kalau dilihat dari calon bunga, banyak sekali calon bunganya. Banyak. Seperti ini bisa lihat ya. Banyak sekali. Nanti dia akan berbarangan nih. Berbunganya beberapa hari nanti ya. Nah, seperti ini. Banyak. Nanti kalau kita coba kita ambil gambarnya pada saat nanti dia berbunga semua ya. Mungkin 4 atau 5 hari mendatang ya. Banyak sekali. Nah, tapi ini Pak D akan coba bersihkan semua pot ini ya. Satu persatu. Cabut rumputnya agar dia tambah subur ya. Kita tambahkan media. Yang baru ya. Yaitu medianya sekam hitam sama pupuk kandang. Nah, demikian. Ikuti selengkapnya. Oke, tahap awal kita akan lakukan pencabutan rumput liar ya. Ini banyak sekali rumputnya ini ya. Di pot yang pertama. Nah, banyak sekali rumputnya. Kita harus, apa namanya? Buangin rumputnya semua. Karena saking sudah banyaknya ya. Malah rumputnya lebih subur. Tapi bijak semuanya sih tetap bagus. Cuman dia lama-lama bisa kalah. Kalah kesuburan dari dari rumput liar ini. Karena rumput liar ini saking banyaknya ya. Jadi kita juga khawatir kalau dia nanti akan mengambil semua nutrisi yang ada di media Wijak Suma ini. Kita pastikan kita cabutin semua rumput liarnya ya. Agar mendapatkan porpoma dari tanaman Wijak Suma kita ini. Menjadi lebih sehat, lebih subur. Nah, apalagi dia sedang apa namanya menunjukkan progres apa namanya bunga ya. Bunga yang banyak ya. Kita kita akan selamatkan dia dari gulma ya. Rumput liar. Pastikan rumput liarnya habis nanti biar tanaman Wijak Suma kita tetap subur ya. kita coba kondisikan setiap saat. Nah, inilah kalau mau mempunyai sesuatu tanaman hias di rumah harus kita mau meluangkan waktu untuk membersihkan ya. Biar porpoma dari tanaman hias kita maksimal. Itu yang Pak D lakukan setiap saat untuk tanaman yang ada di rumah Pak D ya. Nah. Pastikan lumput liarnya tercabut semua. Oke. Oke. Setelah tercabut semua ya. Kita tambahkan media yang baru. Dekatkan medianya. Kita kasih media baru. Kita tutup dia. media baru ini adalah sekam. Kemudian buk kandang seperti ini. Secukupnya saja ya. Untuk menambah porpoma dari diaksuma kita. Kita rapikan. Sudah. Satu. Sudah. Kita taruh lagi. Nah. Ambil yang kedua. Yang kedua juga kita bisikan. Nah. Ini lebih banyak lagi rumputnya. Lebih banyak lagi. Rumput liarnya sangat banyak ini ya. Jadi tidak perlu sampai ke akar-akar kita cabutin rumput liarnya ya. Agar mendapatkan porpoma dari bijak kusuma kita menjadi lebih sehat. Oke. Semuanya. Semuanya. semuanya ya. Semuanya ya. teman- ‑‑ teman-t teman-t kita lakukan pembersih ini setiap saat ya jangan sampai keburu gulmanya sangat besar jadi nanti performan dari Wijaya Kusuma kita ini jadi rusak jadi jelek sudah kita tambahkan aduh kita taruh lagi yang ketiga lanjut lagi kita tambahkan untuk pot ke empat ini empat ini yang kelima sudah semua tanamnya nanti nutrisi yang baru kita kasih ini mempercepat menopang pertumbuhan bunganya seperti itu dia sudah kelihatan rapi sudah pakai media tambahan yang baru sekam sama pupuk kandang sehingga mendapatkan performa nanti dia lebih baik untuk menopang perkembangan bunga dia untuk bunga nanti banyak sekali ya banyak banget banyak sekali nanti kita videokan pada saat bunganya berkembang ya semoga menginspirasi sahabat padi di luar sana untuk menanam bunga Wijaya Kusuma karena bunga Wijaya Kusuma ini adalah bunga yang sangat unik dia mekar di malam hari mekar semalam setelah itu dia kuncup lagi dan bunganya besar cantik nah itu yang yang padi perhatikan ya cantik besar putih nah ini termasuk adalah bunga Wijaya Kusuma yang kecil ya ada juga yang besar model besar padi ada juga yang besar memang jarang sih berbunganya semoga menginspirasi untuk menanam bunga Wijaya Kusuma di rumahnya dengan perawatan yang khusus dan dapat menghasilkan satu kreasi yang baik ya yang belum subscribe silahkan di subscribe like and comment video padi ya semoga bisa menghibur dan jangan lupa padi ucapkan semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan sampai jumpa pada kreasi tanaman yang nampak di yang lainnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati